Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ajari orang Islam tentang HAM. Jangan ajari. Karena orang Islam pertama kali dengan risalahnya yang mengangkat nilai kemanusiaan tertinggi dalam kehidupan. Anda cek di referensi manapun teman-teman sekalian. Sebelum masa keislaman, perempuan itu gak ada nilainya. Jahiliyah, lahir, eksekusi, kubur hidup-hidup Pak. Dalam keterangan kitab yang lain, ada keterangan. Di kitab-kitab yang lain misalnya. Dari kalangan kalau Anda keluarkan perempuan, ada yang disebutkan tidak ada nilainya. Nol dia. Di sinagog misalnya. Dalam masa keterangan dulu, kalau ada perempuan sejuta pun, tidak ada laki-laki satu, ibadah tidak akan dilakukan. Karena perempuan gak ada nilainya. Kalau ada satu laki-laki, baru ibadah dilakukan. Baik, silahkan cek di kitab perjanjian yang lama. Anda akan temukan teman-teman, statement yang sangat luar biasa dahsat dan begitu luar biasa menyedihkan. Perempuan dianggap jelmaan daripada iblis. Kenapa? Karena Adam AS ketika digoda oleh iblis, itu dia bisa menjauh. Tapi kemudian iblis datang lewat istrinya Hawa. Begitu datang, Hawa diminta dirayu, dibujukan kepada Adam. Dua-duanya kemudian didorong. Begitu datang lewat istrinya, Adam kemudian tergoda, datang dan memakan buah larangan itu. Maka disebutkan dalam keterangan, Hawa bekerja sama dengan iblis dan dia jelmaan daripada iblis. Dasar, luar biasa buruknya. Tapi pada masa Islam, semua nilai keburukan itu satu-satu dipangkas, pangkas, 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 sampai hilang sama sekali. Dari yang tidak punya nilai, pakaian seadanya, jadikan barang sebagai barang hiasan, barang tukaran, bahkan disamakan dengan barang dagangan yang bisa ditukar satu dengan yang lainnya. Buruknya jahiliah, bahkan sudah menikah pun itu kalau bosan bisa tukaran. Satu mengatakan, saya bosan dengan sisanya, tukaran yuk, ayo. Bisa jadi itu pak, itu saking buruknya, saking gak ada nilainya. Maka Islam kemudian turun dengan risalah, mula-mula dimuliakanlah naikan mertabat perempuan. Kaitan dengan pembahasan kita, mulai tampilan dirubah. Ini, muslimah. Tandai, Allah akan mengangkat derajat dia dan merubah jalur hidupnya sampai kembali kepada Allah sejak peristiwa itu. Maka turunlah ayat yang pertama, Quran surah ke-24, ayat 31. Dan katakan Muhammad SAW, pada perempuan-perempuan yang beriman saja. Ibu, tolong fokus di sini ya. Dan akhwat, muslimah, dimanapun anda berada. Kalau ada ayat Quran, berisi perintah, ditujukan dengan kalimat Iban, artinya, bukan cuman perintah nilainya, tapi iman kita dipertaruhkan di situ. Jadi kalau ada yang melanggar ketentuan itu, bukan cuman dosa, ini menunjukkan indikasi bahwa imannya dalam keadaan lemah pada saat itu. Ingat baik-baik ya, ini patokannya. Kalau ada ayat Quran dibuka dengan kalimat Iman, maka informasi di ayat itu sekaligus menunjukkan indikator tingkat keimanan kita. Misal, kalimat Iman pertama di Quran disandingkan dengan solat. Quran surah ke-2, ayat ke-3. Al-lazina yu'minuna bil-ghaib wa yuqimunas-solat. Solat disandingkan dengan iman. Artinya, penegakan solat, pelaksanaan solat sekaligus jadi indikator tingkat keimanan kita. Kalau anda sedang semangat solat, berangkat ke masjid, jamaah, sab pertama, tandai teman-teman, iman anda sedang kuat. Anda mau tahajud saat orang nonton bola, anda tahajud. Saat orang sibuk, anda buha. Saat orang sibuk di luar, anda ke masjid. Itu tandanya, iman anda sedang menguat di situ. Tapi kalau kira-kira dalam ada kondisi anda malas ke masjid, malas bangun, senang dengan lawannya, itu menunjukkan iman sedang bermasalah. Dan ayat tentang perubahan keadaan perempuan dibuka dengan kalimat Iban. Artinya, mari kita lihat ukuran tingkat keimanan perempuan dan indah bisa ukur pada keluarga anda di rumah. Jangan tunjuk orang lain dulu. Jangan-jangan satu telunjuk menunjuk pada orang lain dan tetangga, tiga menunjuk pada keluarga anda. Lihat baik-baik. Wa kullil mu'minati. Kadakan pada perempuan-perempuan yang masih merasa punya iman. Lihat. Ya gudda min absarihinna. Jaga pandangannya. Dia hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Satu. Dan jaga kemudian kehormatan dirinya. Jangan sampai bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Jangan sampai mudah kemudian untuk menjual keadaan dirinya. Karena jahiliyah melakukan itu. Perempuan beriman jangan sampai menjual kehormatannya untuk bisa menggadaikan imannya. Perempuan jangan sampai menjual keadaan pandangannya untuk meruntuhkan kekuatan imannya. Jaga pandangan kamu. Jaga dengan baik. Jaga keadaan dirimu. Jangan serahkan kehormatanmu pada orang lain. Kamu lebih daripada ratu. Hei perempuan beriman. Kalau kita katakan pada bahasa kita sekarang. Tidak setiap orang bisa bersalaman dengan ratu Elizabeth. Tidak setiap orang bisa bersalaman dengan ratu A, ratu B. Kenapa? Karena dia ratu. Ketika seorang akan bersalaman harus melalui prosedur yang sangat ketat. Dalam Islam setiap perempuan beriman dialah ratu yang sesungguhnya. Karena ratu dia tidak boleh disentuh. Kecuali orang yang berhak dan sudah mengalami prosedur untuk menyentuh ratu yang dimaksudkan. Jadi kalau nanti ibu misalnya. Atau akhwat-akhwat sekalian. Ada dalam satu komunitas. Tiba-tiba seorang laki-laki nyosor pengen salaman. Katakan. Saya ratu. Anda siapa? Masya Allah. Lalu dia katakan. Saya raja. Misalnya. Baik. Tapi raja yang belum melewati prosedurnya. Tapi kan namamu sudah tertulis di hatiku. Tuliskan di buku nikah. Bikin status. Bikin status. Jangan cuma keterangan cepat. Bohong-bohongan. Kalau ada pria-pria ngasih keterangan cepat tapi isinya bohong-bohongan. Pria itu pria. Dapat kosa kata baru sebuah ini. Luar biasa. Apalagi kalau sudah kecebong pakai sepatu biru. Gak bisa apa-apa. Itu yang repot. Sudah. Lihat sini. Kita pembahasan. Bukan masalah lain. Awas hati-hati. Itu urusan yang lain. Teman-teman. Sudah lihat sini. Fokus. Turunlah ayat ini. Untuk menutup yang tidak boleh terbuka. Perhatikan baik-baik. Wala yubdina zinatahun. Masih ingat tadi? Tabarruj anta zayyanatil maru. Dari kata zina. Jangan sembarangan membuka. Adda yubdi. Menampakan. Tapi lebih rendah daripada adhara. Jadi yang rendah saja jangan dibuka. Apalagi yang lebih tinggi daripada itu. Wala yubdina zinatahunna. Dan perempuan beriman. Jangan mudah membuka. Yang sederhana pun. Apalagi membuka yang selebar-lebarnya. Tahan. Jangan sembarangan dibuka. Illa ma waha ma minha. Kecuali memang yang boleh dan biasa terbuka. Illa ma waha ra minha. Jadi perempuan lewat ayat ini. Tadi dituliskan aurat. Suatu yang terbuka. Diminta oleh Allah menutup auratnya. Kecuali kemudian. Boleh yang terbuka. Karena interaksi keseharian yang terbiasa nampak. Jadi tertutup. Tutup. Dengan tiri. Supaya tidak kelihatan nampak. Dalam bahasa Arab. Sesuatu yang ditutup halus. Disebut dengan satran namanya. Kalau tutupnya kuat. Disebut dengan hijab namanya. Baik. Ini ada. Kan suka ada penutup ya. Dalam kajian misalnya kan. Laki-laki perempuan. Kalau penutupnya seperti gorden. Itu satran namanya. Satrun. Kalau penutupnya dari triplek. Yang sama sekali gak nampak kesananya. Ya kasar misalnya begini. Itu hijab namanya. Perhatikan bahasa-bahasanya. Satrul aurat. Bukan hijab ul aurat. Kalau hijab pakai triplek. Kalau sarung tangan. Dari triplek gitu kan. Masya Allah luar biasa. Pakaian dari triplek. Kepalanya topeng baja. Misalnya kan. Nah itu hijab namanya. Kalau ini satrun. Perhatikan. Detil. Detil. Diksinya itu pas banget. Jadi kalau ini bukan perkataan-perkataan. Yang memang sudah muncul dari nilai kefasihan. Mustahil akan hadir di sini. Satrun. Disatukan dengan aurat. Muncullah istilah di sini dengan satrul aurat. Ayat pertama turun di Quran. Adalah ayat yang menjaga kehormatan perempuan. Satrul aurat. Mencegah dan menutup segala yang tidak boleh tampak. Satrul aurat. Fokus. Pertama kata Quran. Tutup semua. Kecuali yang biasa nampak. Nah satrul aurat. Di sini teman-teman sekalian dibagi dua bagian. Pelan-pelan. Satrul aurat. Nanti auratnya dibagi pada dua bagian. Pertama ada aurat satrun. Aurat satrun. Aurat yang ditutup. Jadi memang normalnya. Mau dilihat orang mau tidak tutup. Tutup. Karena ada hal yang tidak nampak. Yang biasa ditampakkan jadi gak enak. Harusnya memang gak boleh tampak. Misal dari batas pusar sampai di gen ke bawah. Ada orang gak ada orang tutup. Karena walaupun gak ada orang. Anda gak akan enak tampil tanpa busana. Ya bedakan. Bedanya antara hewan dengan manusia. Hewan itu nyaman tampil tanpa busana. Manusia nyaman tampil dengan busana. Makanya kalau anda misalnya punya. Atau isang-isang ke kebun binatang. Atau anda punya peliharaan misalnya. Anda punya monyet peliharaan. Anda pakai ikan misalnya pakaian. Dia gak akan gerah dengan itu. Karena dia tidak akan merasa nyaman. Karena kebiasaannya tanpa pakaian. Silahkan cek lagi. Misalnya anda punya ayam peliharaan. Pakai kan kemudian pakaian khusus ayam. Dia akan gelisah. Karena merasa tidak nyaman. Mau berkokok kehalang. Mau gerak kehalang. Karena biasanya tidak berbusana. Begitu binatang dikasih busana. Jangankan andanya hewannya pun gak akan nyaman. Jelas ya? Baik. Sebaliknya manusia bedanya. Akan gak enak tampil tanpa busana. Akan gelisah dia. Gak nyaman. Silahkan cek kalau tidak percaya. Anda dalam keadaan tanpa busana. Itu gak akan nyaman. Minimal ada tubuh yang harus ditutup. Makanya kalau ada misalnya perempuan. Atau laki-laki. Terlebih laki-laki misalnya. Senang tampil tanpa busana. Maka ada masalah dalam kejiwanya. Ada masalah. Ada masalah. Ada masalah. Karena tertukar antara sifat hewannya dengan sifat kemanusiaannya. Paham seperti ini? Saya sarankan jangan berlomba. Membuka-buka diri. Karena binatang lebih jagoan di situ. Nah sekarang jadi ada yang dinamakan aurat. Aurat satr. Satrul aurat. Artinya menutup keadaan diri dalam kondisi apapun. Nampil dalam keadaan tertutup. Bahkan dalam kondisi. Mohon maaf. Dalam kondisi tidak bersama orang lain. Itu normal. Kita tidur berpakaian. Kita duduk berpakaian. Sekalipun tidak ada orang lain. Itu namanya satrul aurat. Menutup yang terbuka. Ada yang kedua. Auratun nawar. Auratun nawar. Bukan sekedar nutup biasa. Tapi ditutup dari pandangan-pandangan yang tidak biasa. Nawar itu pandangan. Auratun nawar. Sudah? Nafasat pertama. Jangan tampakan. Jangan tampilkan. Kecuali yang biasa nampak. Biasa nampak itu ada kalinya sendirian. Ada kalanya kemudian di hadapan orang banyak. Kalau sendirian tutup. Jangan berlebihan. Jangan dibuka semua. Kalau di hadapan orang yang banyak. Silahkan. Anda tutup dengan baik. Dan ada yang nampak yang biasa dilihat. Tapi hati-hati kata Quran. Ada yang kedua isyaratnya. Auratun nawar. Yang terbiasa orang menelisik untuk melihat itu lebih dalam. Maka dalam konteks inilah kemudian Quran menurunkan kalimat selanjutnya untuk membatasi yang biasa diamati oleh orang lain. Wajah, bagian kepala, kadang-kadang ingin lihat ini siapa dia, ini siapa, ini itu, dan seterusnya. Maka turunlah kemudian. Wal yadribna bi khumuri hinna. Hei perempuan. Itu rambut kamu sering diamati. Bagian kepala kamu sering dilihat. Bagian leher kamu sering nampak kelihatan. Sehingga jadi tertarik sebagian orang. Mulai hari ini. Tolong tutup itu dengan kerudung. Wal yadribna bi khumuri hinna. Turun ayat kerudung. Tutup. Kerudung. Lihat pasinya. Lihat pasinya awalnya. Tidak langsung kemudian pakaian menutup keseluruhan terlebih dahulu. Kerudung. Tapi tidak sampai dengan kerudung saja. Karena ada kalimat juyubi jinda. Sampai ke batas bagian tubuh. Tubuh bawah artinya menutup leher. Jadi yang diminta oleh ayat ini bukan sekedar kerudung bungkus. Bukan. Anda tahu kan. Kalau misalnya ada barang dibungkus. Bungkus. Jadi gitu kan. Tidak. Ini bukan cuma bungkus. Bedakan bungkus dengan tutup. Kata Quran. Tutup dengan kerudung. Sampai melewati lehernya. Minimal pada batas tubuh. Jadi awal-awal pakai kerudung. Leher jangan kelihatan. Jangan sampai kemudian kerudung dipakai begini. Lehernya nampak begini misalnya. Ini fase awal. Ayat pertama turun. Saya bacakan satu keterangan yang sangat baik sekali. Saya simpulkan di sini. Ini pada hadis riwayat Al-Bukhari. Nanti teman-teman saya coba titipkan di kepanitia. Ini nanti bisa di copy oleh teman-teman sekalian. Ini kesimpulan empat madhabnya. Nanti saya bacakan di akhirnya. Baik. Saya langsung bacakan. Lihat. Di Al-Bukhari. Nomor hadis 4759. Saya bacakan hadisnya. Ketika turun ayat ini. Tentang kerudung tadi. Maka ketika ayat itu turun. Semua perempuan-perempuan beriman. Ingin membuktikan keimanannya di hadapan Allah. Maka mereka berebut mencari kain-kain yang mungkin didapatkan. Bahkan disebutkan di sini. Tidak sedikit dari orang yang perempuan yang merobek kain selimutnya. Hanya untuk sekedar membuktikan imannya di hadapan Allah. Anda bayangkan. Sifat orang-orang beriman pada masa itu. Begitu turun ayat. Tidak nanya. Kok ditutup ya? Ya. Kok begini ya? Ya. Kok begitu ya? Ya. Baik teman-teman. Tiba-tiba. Apa yang terjadi? Yang jadi pertanyaan mereka. Hanya satu. Apakah keimanan saya benar diakui oleh Allah. subhanahu wa ta'ala atau tidak. Maka mereka berlombang membuktikan keimanannya. Bukan masalah kerudungnya. Bukan masalah kerudungnya. Tapi masalah imannya itu poin pentingnya. Ya. Itu yang penting saya dapat pengakuan dari Allah. Mau kerudung begini, kerudung begitu itu persoalan yang lain. Maka ada yang merobek selimutnya. Ada yang merobek spraynya. Ada yang merobek kainnya. Demi apa? Demi membuktikan keimanan yang didapat Allah subhanahu wa ta'ala. Zaman dulu. Tidak punya kerudung. Robek selimut. Zaman sekarang. Kerudung apa model yang tidak ada? Kerudung apa? Sekarang terbentang. Zaman dibebaskan dari keburukan. Dilindungi kehormatan. Semua mencari barang untuk membuktikan keimanannya. Sekarang barang semua terbentang. Dan tidak ada alasan bagi perempuan-perempuan beriman untuk menghindari nilai-nilai yang seperti itu. Teman-teman sebalian. Saya kembalikan. Jadi mereka kemudian pakai itu untuk menutup bagian kepala sampai dengan kebagian lehernya. Bila sampai sini. Di fase pertama, turun ayat tentang kerudung. Ini. Cepat. Dan ini bagian terakhir. Kemudian. Kejadian mulai tampak. Mulai tampak. Mulai tampak. Alhamdulillah. Ada satu peristiwa. Zaman dulu. Bahkan awal keislaman. Tidak ada toilet umum. Itu masalahnya. Jadi kalau ingin buang hajat. Rata-rata ke kebun kurma. Datang ke kebun. Datang ke kebun. Kebun. Hajat tuntas. Kembali. Persoalannya. Yang hidup bukan cuma laki-laki. Ada pula perempuan. Jadi begitu keluar. Kadang-kadang. Seringkali mendapatkan pelecehan. Walaupun sudah ada tandanya. Dari siapa pelecehan itu? Muncul dari kalangan orang-orang yang hidup pada masa itu. Dari kalangan pereman-pereman Madinah. Umumnya orang-orang Yahudi pada masa itu. Di zaman Nabi awal-awal ada pereman Pak. Bukan cuma sekarang saja. Kalau sekarang ada pereman lagi. Dia ketinggalan. Telat. Telat. Luar biasa. Kuno berapa kuadrat? 16 kuadrat. Alhamdulillah. Bapak siapa? Pereman? Bapak bukan. Siapa? Kuno 16 kuadrat. Balikan sini. Teman-teman. Fokus. Banyak digoda. Sampai dilecehkan. Dan dilaporkanlah keesokannya peristiwa itu kepada Nabi SAW. Begitu dilaporkan. Turunlah kemudian. Bagian fase yang terakhir. Yang ini jadi inti pembahasan kita. Quran Surah 33. Ayat 59. Ya ayyuhan Nabi. Kulli azwajika. Wabanatika. Wanisa ilmu'minin. Hai Nabi. Saya perintahkan kepadamu. Allah langsung yang perintahkan. Kepada Nabi. Katakan. Pada istri-istrimu. Saking pentingnya hukum di ayat ini. Yang pertama diperintahkan adalah istri-istri Nabi dulu. Jadi kalau istri Nabi saja. Menggunakannya. Maka ibu yang bukan istri Nabi. Lebih berhak untuk menirunya. Karena istri Nabi itu. Orang perempuan paling soleh di zamannya. Dekat dengan Nabi saat hidupnya. Di akhirat sesurga bersama Nabi. Ketika perintah turun. Mereka kerjakan. Ibu istri Nabi bukan. Sahabat Nabi bukan. Tetangga Nabi bukan. Hidup dengan Nabi tidak. Tidak ada turun jaminan surga untuk ibu. Sampai dengan saat ini. Maka ketika ayat itu turun. Ibu lebih berhak menunaikannya. Dibandingkan dengan kalangan-kalangan masa lalu. Dan sampaikan pada perempuan-perempuan yang masih merasa punya iman. Perempuan-perempuan yang masih merasa punya iman. Di ayat ini untuk perempuan yang masih merasa punya iman saja. Kalau tidak merasa punya iman. Maka silahkan lihat indikasinya. Atau merasa imannya lemah. Maka berusaha untuk meningkatkannya. Sebelum masa itu tiba. Berjumpa dengan Allah SWT. Teman-teman sekalian. Apa itu? Mulai sekarang. Kalau tadi kerudung saja. Kalau kerudung kan umumnya nutup bagian kepala paling belakang kan? Ya kan? Kemudian. Biasanya kalau kerudung kan simple ya. Simple. Kemudian nutup sampai sini. Mulai sekarang kata Al-Quran. Tolong kemudian rendahkan. Berubah dari khumar jadi jilbab. Pendahkan kemudian penutup bagian atas itu. Dirubah kalimatnya dari khumar jadi jilbab. Yudnina alaihina minjala bibi'inna. Jadi jilbab-jilbab mereka.